Meski meraih kemenangan, Samudera Pasai tak bernafas lega. Ancaman kembali datang dengan Gajah Mada memimpin. Dalam penyerangan kedua yang mengepung dari darat dan laut, Samudera Pasai berguncang. Pemberontakan internal ikut menyulut gejolak. Walaupun pasukan darat Majapahit berhasil dipukul mundur, pasukan lautnya berhasil menerobos dan menguasai Samudera Pasai. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Kisah Gemilang Kerajaan Samudera Pasai menghadirkan lembaran sejarah yang penuh warna di tengah lautan Gemerlap Selat Malaka. Sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudera Pasai menjelma menjadi pusat kekuatan dan perdagangan yang berlokasi di persimpangan jalur laut antara dunia Arab, India, dan China. Tanpa data pasti tentang tahun berdirinya, namun namanya dikenang lewat kisah-kisah nan legendaris. Jejak sejarah Samudera Pasai ditinggalkan oleh tokoh-tokoh yang berani dan bijaksana. Raja pertamanya, Maliku Saleh atau dikenal pula dengan Malik As Salih, melambangkan keberanian dalam memimpin kerajaan ini. Tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Samudera Pasai juga membuka pintu kerjasama dan perdagangan dengan berbagai negara. Dalam tahun 1292, petualang ulung Marco Polo bersinggah dan memberi pengakuan akan keindahan dan kemas huran Samudera Pasai saat mengawal seorang putri China dalam perjalanannya. Namun, seperti yang seringkali terjadi dalam rentang sejarah, kesedihan menemani kemenangan. Tahun 1297 melambangkan kehilangan yang mendalam ketika Maliku Saleh meninggalkan dunia ini. Raja yang dicintai rakyatnya, perjalanannya berakhir, meninggalkan kesedihan yang teramat dalam. Putra Maliku Saleh, Muhammad, diangkat untuk melanjutkan jejak ayahnya. Ketika malam melingkupi Samudera Pasai, langkah perlawanan melangkah tegar. Meskipun menghadapi pemberontakan, Muhammad yang bergelar Maliku Dahir, terus memimpin dengan bijak dan adil. Pemberontakan yang melonjak akhirnya mampu ditumpas dengan pasukan yang gagah berani dan terlatih. Keberanian Samudera Pasai tak pernah pudar. Maliku Dahir tidak hanya memimpin, ia juga memiliki seorang putra bernama Zainal Abidin, yang kelak menggantikannya sebagai Maliku Dahir II. Kekuatan dan keteguhan menjadi ciri pemerintahan Maliku Dahir II, mirip dengan ayahnya. Dalam heningnya malam, dia menikah dengan Jamila, anak bangsawan dari tanah seberang. Dari pernikahan ini lahir Haidar, yang tumbuh menjadi lelaki pemberani. Namun, saat kemajuan menjadi kepakaran, bayangan ancaman muncul. Kabar tentang ambisi gajah Mada di Majapahit untuk menaklukkan seluruh Nusantara melalui Sumpah Palapa sampai ke telinga Samudera Pasai. Sebuah utusan dikirimkan dengan permintaan tunduk di bawah Majapahit, namun semangat keberanian tak tergoyahkan di Samudera Pasai. Kami adalah negeri yang berdaulat, kami tidak akan menyerah pada siapapun, termasuk Majapahit. Ujar Maliku Dahir II dengan tekadnya yang bulat di depan utusan Majapahit, keputusannya ditolak oleh utusan yang sama tekunnya. Perlawanan menjadi suara yang bergema di Samudera Pasai, menghadapi pasukan yang takdirnya terjalin dengan perang. Perang melanda dengan segala keberanian. Tidak hanya senjata yang menjerit, tetapi juga takdir yang meneriakan semangat. Selama tiga hari, darah dan keringat bergabung merentangkan medan pertempuran, hingga perang berhenti saat senja datang. Pada hari keempat, hitung-hitungan menjadi panduan. Pasukan Majapahit mulai melemah, dan Samudera Pasai melihat peluang, penyergapan dilancarkan, hasilnya menggemparkan, pasukan Majapahit menyerah, termasuk panglimanya. Namun, mereka tak dijadikan tawanan, melainkan diusir kembali ke Majapahit. Meski meraih kemenangan, Samudera Pasai tak bernafas lega. Ancaman kembali datang dengan Gajah Mada memimpin, dalam penyerangan kedua yang mengepung dari darat dan laut. Samudera Pasai berguncang, pemberontakan internal ikut menyulut gejolak. Walaupun pasukan darat Majapahit berhasil dipukul mundur, pasukan lautnya berhasil menerobos dan menguasai Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai, sebuah kerajaan yang tak hanya menjadi tonggak Islam pertama di Nusantara, tetapi juga tempat di mana perdagangan, kebudayaan, dan agama Islam berpadu harmonis. Pada tahun 1267 Masehi, seorang pemimpin bernama Merah Silu mendirikan Kerajaan Samudera Pasai. Namun, tak lama setelahnya, nama Merah Silu pun berubah menjadi Malik Al-Saleh, dan gelarnya pun berubah menjadi Sultan Malik Al-Saleh, menandai awal dari perjalanan Islam di tanah ini. Pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh pada tahun-tahun 1285 sampai tahun 1297 menjadi tonggak awal kejayaan Kerajaan Samudera Pasai. Pada tahun 1292, seorang musafir dari Italia bernama Marco Polo datang ke sana, dan dari catatannya, dunia mengetahui bahwa di Samudera Pasai, seorang raja bergelar sultan memimpin. Letak strategis Samudera Pasai di jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi pusat utama bagi para pedagang dan pelayar, terletak di pesisir utara Sumatera, dekat kota Lokseumawe, Aceh. Kerajaan ini menjadi gerbang utama perdagangan lada, sutra, kapur barus, dan emas di Nusantara. Hubungannya dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Arab semakin mengangkat derajat Samudera Pasai di panggung internasional. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, juga dikenal sebagai Sultan Malik Al-Tahir II, memimpin Samudera Pasai pada masa kemasannya, tahun 1326 sampai tahun 1345. Itulah saat kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Pusat perdagangan internasional berkembang pesat, dan mata uang emas yang dikenal sebagai dirham diperkenalkan sebagai tanda resmi kerajaan. Namun, kerajaan ini tak hanya hebat dalam bidang perdagangan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam dan ilmu pengetahuan. Samudera Pasai mengambil alih peran Sriwijaya di Selat Malaka, menjadikannya kerajaan maritim yang kuat. Jejak kerajaan Samudera Pasai juga terukir dalam arkeologi dan literatur. Makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara, adalah bukti fisik dari kejayaan mereka. Di desa Beuringin, dekat reruntuhan pusat kerajaan, berdiri makam yang mengisahkan cerita raja, termasuk Sultan Malik Al-Saleh. Hikayat Raja Pasai, sebuah karya yang lahir pada tahun 1360H, menjadi tonggak perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Dari catatan perjalanan Ibnu Batutah, utusan Sultan Delhi, kita mengetahui bahwa Samudera Pasai adalah pelabuhan penting dengan istana bergaya India dan diatur oleh seorang patih yang bergelar amir. Kesemuanya ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu tasawuf. Bahasa Melayu menjadi alat komunikasi dan penulisan, termasuk dalam karya-karya Syaih Abdurrauf Al-Singkili dan terjemahan Durru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq, yang diterjemahkan oleh Mahdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Kerajaan Samudera Pasai, sebuah gemilang dari masa lalu, memberikan warisan berharga yang melampaui batas zaman, dari gemerlap perdagangan hingga cahaya agama dan ilmu. Jejaknya tetap hidup dalam sejarah Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami di saluran Youtube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejeng. Terima kasih telah menonton video kami di saluran.